Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel Trengeri se-Indonesia Raya Nah hari ini kita bakal unboxing lagi mini 4WD kita ini unboxing mini 4WD selain merek Tamiya ya teman-teman kita mau unboxing mini 4WD ini juga mini 4WD yang murah ya tapi nggak murah jadi kemarin ini paket sampe aku ada pesan satu mini 4WD aku belum pernah nyobain juga mini 4WD yang ini jadi sekarang kita bakal unboxing aja jadi buat teman-teman yang belum subscribe teman-teman bisa subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman selalu terhubung di channel terganteng ini ganteng ya saya ganteng jangan lupa subrek sama tombol ring ya jadi boxnya kayak gini ya cukup lepi ya pengemasannya ya ini dari GNT langsung aja kayak yang kita buka ya selamat menikmati ya 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 nah ini teman-teman jadi aku juga ada pesan beberapa part yang ada pesan dua part juga untuk Tamiya jadi apa aja partnya yang aku pesan nanti jadi kita buka ini dulu Oke ini dia Tamiya yang pesan ini namanya Liberty Emperor nice jadi dusnya kayak gini jadi Liberty Emperor ini mini 4WD nya dari DD visi model is DD di dumas disini dan ini visi model mini 4WD nah jadi kotaknya kayak gini ya teman-teman ini Liberty Emperor terbitnya 2016 mobil 2016 kayaknya langsung aja ya kita unboxing kayaknya dari Cina nih ya ya tulisannya dari Cina ini dia kemarin juga aku ada beberapa pesan beberapa part juga ya yang pertama ini bela ini bela ukuran medium nikmu atau ya kayaknya merek Tamiya ini bela ukuran medium kode pesan juga terus ini aku pesan pinion 8T Oke ini besoknya kita bahas ya jadi kita buka dusnya dulu teman-teman apa aja yang kita dapat di dus Didi visi model ini Didi gemes apa aja ya teman-teman apa aja ya teman-teman berni-tamoja 2 berni berni-tamoja sebihan nak berni nak oke teman-teman ini dia nih ini kayaknya toko kartunya nih ji otokogi Halo ji otokogi ya langsung aja jadi sebelumnya aku memang belum pernah unboxing produk ini jadi sekarang kita unboxing aja kita lihat kayak gimana nih bentuk jadi si model ini aku beli dengan harga 75.000 cukup murah kan untuk menyimpan video ya yang kemarin tuh lebih murah lagi ya tapi nggak mau mau lari ini atau nih mau lari atau enggak ya jadi langsung kita buka yang pertama kita temukan ini dia bodinya ini bodinya warna hitam ya bodinya warna hitam plastik kayaknya lumayan nih nih bodi dikasih sama stiker-stikernya kemudian nih gearboxnya wuuhu jasisnya warna apa nih jasisnya kayak warna abu-abu tua gitu terus gearboxnya warna hijau nah disini ini kalian bisa lihat ini jasis klasik teman-teman jasis super one Oke jadi ingat mentamnya dulu ya komentarnya dulu tuh ya jasisnya jasis kayak gini nih jasih super one seperti tuh jasih kayak gini ini terus disini ada rulernya juga ya udah dikasih di dalam ini keren akhir buah warna hijau terus ini kirinya ini girnya ada gear sport gear counter gear ini ada gear Corona juga kemudian dinamanya ini aku atau dinamanya Apakah ia mau buji atau enggak kemudian ini ada staffnya juga ada propolisap bisnis ini semua dan disini kita juga dapati gold plate atau terminal terminal baterainya Oke kemudian kita dapat pelak warna kuning ukuran medium dan ini kita juga dapat banyak ini bannya super tebal ya Nah ini kita dapat ban dan dapat pelak juga ukuran medium Nah itu aja yang terdapat udah habis nih media pelak ban lumayan ya kalau kulihat dari bodinya sih ini lumayan ya kasih terus bodinya keren kemudian ini kita nggak tahu nih motornya nanti bisa mau lari atau enggak ya sekencang apa sih aku juga belum pernah nyoba nih yang merek ini mungkin ah biar video nggak terlalu panjang di next video kita bakal rakit mobil ini ya kita tes coba kita rakit mobil ini semoga aja bisa lari ya akhirnya oke sekian dulu teman-teman unboxing kita untuk mini 4 ini di divisi model ini semoga aja nggak mengecewakan ya kan makasih buat teman-teman yang udah nonton yang udah like dan yang udah subscribe sampai jumpa di video berikutnya teman-teman selamat menikmati